Udah beneran gak suara? Masa bohongan ya? Suara kamu kenapa? Kamu takut naik kapal? Kamu udah pulang? Iya, aku lagi beres-beres nih. Mendana kedahurusan ke Surabaya. Kamu mau ikut? Oh gitu? Maunya sih gitu sayang. Tapi kan aku ada syuting iklan yang gak bisa aku tinggalin. Nanti kalau kliennya protes gimana? Ya udah. Kalau gitu kamu kerjain kerjaan kamu aja dulu sampai selesai. Oke. Oh iya sayang. Tadi kan aku ke rumah. Tapi kantinya keburu jalan. Kamu harus tau ya sayang. Itu rumah parah banget loh. Itu pembantunya seenaknya banget. Pasah rumah ditinggalin kosong, gak dikunci, dibiarin gitu aja. Itu bahaya banget loh sayang. Nanti kalau ada penyusup, kalau ada rampok. Apalagi itu kan mereka tau itu rumah Kenzie. Dan Kenzie itu namanya besar sayang. Wah aku gak kebayang deh itu pasti bahaya banget loh sayang. Serius kamu. Masa sampe segitunya? Gini aja deh. Gimana kalau kita pindah dan tinggal di rumah itu aja? Soalnya kan kita bisa jagiin Kenzie. Dan sekalian tempat ini juga kan mau direnov, mau diganti wallpapernya. Gimana? Bener juga ide kamu. Kayaknya sementara kita harus pindah ke rumah Kenzie dulu. Lagian aku juga khawatir kalau ada apa-apa sama rumah dia gak ada yang nempatin gitu kosong. Tapi aku harus perisin urusanku ke Surabaya dulu. Ya udah. Kalau aku kesana duluan gak apa-apa kan sayang? Ya gak apa-apalah. Siapa yang berani ngelarang kamu kesana. Apalagi kalau si Lily sama si Davin mau macem-macem sama kamu. Aku bisa pecat dia sebentar. Oke sayang. Terima kasih ya. Zara ayo. Kamu takut? Itu kapalnya udah mau pergi yuk. Ya ampun ini kita beneran naik kapal mah. Ya beneran gak Zara? Masa bohongan. Zara kamu kenapa? Kamu takut naik kapal? Kamu mau ngal. Kamu mau ngal. Kamu kenapa sih Zara? Aku tuh teraharu mas. Ini tuh kayak hal-hal terindah yang pernah terjadi dalam hidup aku. Aku seneng banget. Makasih banyak ya mas Kenzi. Kenapa Zara sampai muluk gini sih? Kenapa Zara sampai muluk gini sih? Tidak matiin aja pemandangannya. Wuuu. I love Turkey. Yee. Wuuu. Wuuu. Stase. Tidak matiin, Kita tuh. Wuuu. Kamu tak matiin. Coba kamu minum dulu. Makanya banyak ikat sih. Lihat di muak kan? Kayak duduk yang tenang. Nikmatin aja pemandangannya. Naila? 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 Naila kamu udah pulang kan sayang? Naila? Kok nggak ada sih? Naila? Naila? Naila kamu dimana? Naila? 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 Kok nggak ada ya? Naila? 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 Gini gue minta tolong deh, lu tolong bilang ke bos ya. Nanti gue bakal ke cafe lagi kok. Ini tuh ponakannya sahabat gue ilang, gue harus nyari dulu. Nanti kalau udah ketemu, gue janji gue bakal balik ke cafe ya. Oke? Oke, makasih, makasih. Mana ya, Naila ya? Gue harus nyari ke tempat jatohnya tadi nih. Zara, lu tuh nolak banget deh. Baru naik kapal gitu doang, udah sampe mual-mual, muntah-muntah. Enggak enakan sama Kenzie. Sampai jam segini, Sasha belum ngasih kabar. Kalo jam segini di Turki, berarti di Jakarta udah malem. Naila harusnya udah balik ya. Coba tekan Sasha deh. Naila, kemana lagi ya gue harus nyari Naila? Aduh. 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 Sara nelpon lagi. Ini jangan-jangan dia udah punya feeling lagi nih soal Naila. Aduh. Aduh gue angkat gak ya? Tapi kalo gak gue angkat pasti ini anak curiga. Udah deh gue angkat aja deh. Aduh. 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 Aduh.